Bagaimana ada Hilton dan juga Eka, dua nama yang juga sama-sama punya kapasitas melakukan eksekusi dari set-piece ini. Situasi set-piece, kini Eka Ramdhani langsung ke arah gawang dan dapat ditepis dengan cukup cermat oleh Hendro Kartiko. Kita lihat kembali, akhirnya Hendro mampu menepis bola yang sudah mengarah ke gawang. Ya, sebuah eksekusi yang sangat maksimal tadi. Sebuah gerak tipu yang cukup baik dari Zainal Arief, berikan bola pada Gilang Angga, lepaskan upan dalam kotak penalti, dan Hendro Kartiko berhasil tepis, Lorenzo Cabanjes, masih Lorenzo Cabanjes, berusaha untuk lakukan tipuan dan Lorenzo Cabanjes sebuah penguang emas yang terbuang. Ya, satu permainan yang sangat menarik, sangat berkelas. Kita lihat bagaimana tekanan sporadis yang dilakukan anak-anak persip kembali membahayakan gawang dari Hendro Kartiko. Dan kita lihat di sini kembali kesigapan Hendro mampu memblok dua kali tendangan Cabanjes. Dan akhirnya, ya, ini adalah gerakan kedua yang harus diblok oleh Hendro. Dan akhirnya persip mendapatkan tendangan penjuru. Ya, sebuah tendangan penjuru yang terlampau jauh untuk dapat dijangkau. Nyek Nyongbe kirimkan umpan kembali dalam kotak penalti. Kembali sebuah kesempatan. Namun Hendro Kartiko lebih cermat untuk jemput bola. Ya, kita lihat. Di mana kini kita baru menyaksikan sebuah drama di partai yang sangat dinantikan. Antara Persib Bandung lawan Persija Jakarta. Lepaskan tembakan langsung dari Eka Ramdhani. Sempurna dikuasai oleh Hendro Kartiko. Hendro Kartiko. Dua pemainnya itu Nyek Nyongbe dan Hilton. Agar pemain tentunya disiapkan oleh pemain-pemain Persija. Hilton Morera kirimkan tembakan langsung. Dan begitu sigap menjaga gawang Hendro Kartiko untuk selamatkan gawangnya. Ya, kita melihat bagaimana pressing yang dilakukan oleh Hilton Morera. Hendro Kartiko. Benturan tadi dengan Hilton. Sportivitas yang dijunjung oleh kedua pemain yang lanjut bersalaman. Dua gol untuk menyeimbangkan keadaan. Bastos berikan sebuah umpan tadi. Dan tampaknya Wasid menyiup peluit apakah sebuah. Dan tampaknya penalti diberikan oleh Wasid Alil Rinengo terhadap pelanggaran terhadap pemain Persib Bandung tadi. Sebuah penalti dan sebuah kesempatan bagi tim Persib Bandung untuk memperkecil kekalahan mereka pada malam hari ini. Ya, kita lihat satu keputusan dalam gerakan lambat. Bagaimana saya pikir di luar kotak penalti bagaimana tadi Hermana Banda memberikan satu gerakan menghentikan Hilton Morera. Sepertinya terkesan di luar kotak penalti. Dan Hilton jatuh di dalam area penalti. Kemudian Wasid Alil memberikan sanksi ke titik putih. Sedikit sumir memang CV. Ya, satu peluang didapatkan oleh Persib Bandung untuk merubah keadaan. Menjadikan 3-2 apabila Hilton mampu mengeksekusi penalti ini dengan baik. Dan masih ada waktu tersisa apabila mereka mampu kembali mencetak satu gol dan menyamakan keadaan. Akankah Hilton menghasilkan golnya yang ketiga di jarum Indonesian Super League yang memperkecil kekalahan ataupun akan memperkecil kekalahan atau ketertinggalan bagi tim Persib Bandung atas tamunya Persija Jakarta. Kini Hilton hadapi bola bersiap untuk lakukan tendangan atau pentembakan penalti. Masih sebuah perdebatan ataupun pertikangan antara kedua kubu. Dan masih Hilton yang masih harus hasilkan sebuah gol untuk bisa mengejar ketertinggalan atas tim Persija Jakarta. Hilton Morera berusaha untuk lakukan fokus dan Hilton Morera dan tembakan Hilton melebar. Hilton Morera gagal melakukan eksekusi yang dapat mengejar ketertinggalan tim Persib Bandung. Ya, satu tekanan mental yang sangat berat dialami oleh Hilton Morera. Kita lihat peluang yang sangat terbuka untuk merubah keadaan akhirnya dibuang begitu saja oleh Hilton. Dan kita lihat bagaimana eksekusinya jauh melebar dari gawang Hendro Kartiko. Ya, kita tahu bahwa eksekusi penalti adalah sebuah perjudian yang sangat-sangat tinggi. Dengan pressure yang juga tinggi, Hilton tidak bisa lolos dari sebuah ujian ini. Meskipun dia mendapatkan sebuah hadiah dalam kata kutip untuk eksekusi penalti tadi.